Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam, selamat pagi Mudah-mudahan kalian semua di rumah sehat selalu ya Kali ini Pak Guru akan coba membahas materi kelas 6 Tema 8, subtema 1 ya Mudah-mudahan materi ini bisa kita ambil ilmunya Sebelum belajar mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Robi Zidni Ilman War Zidni Fahman Amin ya Rabbul Alamin Baik pertama kita lihat disini Judul awalnya yaitu Tema 6 ya, Bumi Ku Tema 6, Bumi Ku Oke sebentar Ini ya Tema 6, Bumi Ku ya Oke kita ceritakan Buk-bukin ini jadi bisa Bentar ya Slide show Oke sudah lama tidak Oke kita lihat slide show nya Sudah lama tidak main ini PowerPoint Ya disini ada materi tema 8 Bumi Ku Oke kita lanjut Subtema 1 Mengenai IPA Eh mengenai bahasa Indonesia Pembelajaran pertama Memperkirakan informasi Dari judul teks non fiksi Teks non fiksi yaitu Teks yang isinya Kaitannya dengan Kejadian yang nyata Dan fakta Yang kejadian yang sebenarnya Jadi teks non fiksi ini Adalah kejadian yang benar-benar terjadi Kita lihat judul Judul adalah Kepala teks yang dapat Menyeratkan secara pendek Isi teks Kita bisa mengetahui perkiraan isi teks Dengan mengetahui makna kata Kunci dalam judul Jadi pengen tahu isi teksnya Yaitu kita harus tahu makna kata kuncinya Kata kunci Ada di dalam judul Nah Jadi dalam sebuah judul Ada kata kunci Kata kuncinya Kita harus Tahu Makna teks Oke kita lanjut Menurut kamu Apa kata kunci Dari judul Teks berikut Perbedaan waktu Di Indonesia Apa makna Kata kunci tersebut Kita harus cari Makna kata kunci Perbedaan waktu Di Indonesia Oke kita lihat disini Oke Bentar Sebelumnya ya Oke ini Maknanya adalah Disini dalam Kata kunci Kita ambil kata kunci Perbedaan waktu Ya Kata kuncinya Perbedaan waktu Atau kata kunci utamanya Waktu Jadi Kata kuncinya Sudah kita peroleh Artinya Di Indonesia Ada Perbedaan waktu Ada Tiga buah Waktu Yang kita Tetapkan Ada WIB Waktu Indonesia Bagian Barat WITA Waktu Indonesia Bagian Tengah Dan WIT WIT Waktu Indonesia Bagian Timur Oke kita lanjutkan lagi Next Materi berikutnya Oke berikutnya Kita pelajaran IPA Rotasi Bumi Dan Akibatnya Yuk kita lihat Disini Rotasi Bumi Merupakan Perputaran Bumi Pada Porosnya Poros Ini Bumi Gambar Bumi Besar Nah ini Berputar Pada Sundunya Oke ya Nah disini Ada Akibatnya Kalau Bumi Berputar Ada Akibat Akibat Yang Dihasilkan Dari Peristiwa Rotasi Bumi Apa itu Terjadinya Siang Dan Malam Nah ini Yang terkena Sinar Matahari Pasti Terjadi Siang Pagi Siang Atau Sore Sedangkan Yang tidak Terkena Sinar Matahari Itu Pasti Kebagiannya Malam Maghrib Tengah Malam Menjelang Subuh Kemudian Ada Lagi Perbedaan Waktu Di Bumi Nah Waktu Di Bumi Disini Bisa Kita Lihat Ada Yang Pagi Ada Yang Sudah Duluan Siang Ada Yang Sudah Sore Dan Ada Yang Malam Nah Disini Setiap Belahan Bumi Punya Waktu Yang Tidak Sama Mungkin Sekarang Sekarang Misalkan Jam Tujuh Pagi Nah Di Tempat Lain Sudah Malam Sudah Ada Yang Sore Sudah Ada Yang Siang Nah Itu Seperti Kemudian Ada Gerak Semuh Harian Matahari Gerak Semuh Harian Matahari Itu Terjadi Gerak Yang Kita Lihat Matahari Bergerak Dari Arah Timur Tenggelam Di Arah Barat Sebetulnya Itu Gerakan Yang Kita Bilang Palsu Gerakan Maya Kenapa Karena Yang Bergerak Dan Berputar Itu Adalah Bumi Jadi Matahari Itu Diam Tidak Bergerak Tidak Berputar Terhadap Bumi Tapi Bumi Yang Bergerak Terhadap Dirinya Tidak Berputar Mengelilingi Matahari Ini Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Matahari Sebetulnya Melakukan Gerakan Semuh Gerak Yang Tidak Sebenarnya Sebetulnya Bergeraknya Bumi Terhadap Matahari Kemudian Adanya Berikut Perubahan Arah Angin Perubahan Arah Angin Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Arah Angin Ini Karena Bumi Berputar Tentunya Menimbulkan Gerakan Angin Gerakan Angin Inilah Yang Akhir Nantinya Dapat Kita Lihat Bahwa Adanya Arah Arah Angin Yang Berubah Yang Terjadi Oke Kita Lanjutkan Materi Berikutnya Kita Lanjutkan Materi Berikutnya Kita Lanjutkan Gerak Semu Matahari Terkesan Seolah Matahari Bergerak Dari Timur Ke Barat Sebenarnya Bumi Yang Bergerak Pada Koros Sehingga Seolah Benda Langit Bergerak Yang Bergerak Bumi Ada Gambaran Siang Hari Dan Gambaran Malam Hari Ini Siang Hari Pada Siang Hari Serah Dan Pada Malam Hari Tentunya Gelap Karena Tidak Ada Matahari Oke Kita Lanjutkan Ayo Kerjakan Salah Latihan Di Buku 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 Pena Buku Spektra Buku Aku Siap Dan Segalanya Kita Lihat Waktunya Masih Ada Oke Masih Ada Dua Menurut Lagi Kita Lanjutkan Sampai Siti Lagi Sini Ada Perbedaan Wilayah Waktu Di Bumi Perbedaan Waktu Di Bumi Merupakan Salah Satu Akibat Dari Rotasi Bumi Setiap Kali Setiap Satu Kali Berputar Berotasi Ini Sumbu Ini Berputar Ini Namanya Globo Itu Berputar Sejauh 360 Derajat Nah Ini Satu Putaran Oke Perputaran 360 Derajat Tersebut Ditempu Dalam Waktu Sekitar 24 Jam Ya Ditempu Sekitar Selama 24 Jam Atau Kita Lebih Kenal 23 Jam Kemudian 56 Menit 4 Detik Nah Itu Lebih Spesifiknya Nah Selama Satu Kali Putaran Jadi Misalkan Dari Sini Putar Kembali Lagi Kesini Nah Ini Lama Waktunya Kurang Lebih Satu Hari Atau 24 Jam Ya Disini Ada Ada Ketentuan Ternyata Bagaimana Kalau 360 Derajat Kita Bagi 24 Jam Maka Hasilnya Ada 15 Derajat Artinya Setiap Satu Jam Bumi Berputar Sejarah Sejauh 15 Derajat Gitu Gitu Kita Bisa Tahu Bahwa Bumi Oke Begitu Saja Nanti Kita Lanjutkan Lagi Untuk Materi Berikutnya Terima Kasih Banyak Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bumi Bumi